Oke, hai Sobat Koko Nah, welcome back to my channel Jadi di video kali ini kita akan membahas Seputar Q&A Mengenai SPSS Oke, langsung saja Oke, jadi disini Sudah ada pertanyaan dari Elva Syahida Koko aku mau tanya Minimal data sekunder itu 30 ya Jadi total data aku kan Ada 42 dengan nilai Adjusted R2 Negatif, jadi aku hilangin Datanya 12 Sisa 30 dan nilai adjusted R2 Aku naik, jadi 0,328 Dan uji Fku Berpengaruh, sementara uji T Sebagian, apakah dengan hasil data Segini sudah cukup Terus, oh iya Satu lagi Apakah dengan pemotongan data Kita harus mengulangi datanya Dari uji asumsi klasik Dengan jumlah data 30 Oke ya Nah, disini Koko jawab dulu Yang pertama yaitu Minimal data sekunder itu Minimal data sekunder itu Ya, 30 Ya, jadi Itu berdasarkan Ada buku Ya, Koko lupa nama Buku referensinya Itu dia menuliskan bahwa Kalau untuk data sekunder Biasanya minimal 30 Nah, 30 ini Kamu harus tahu Bahwa itu adalah Jumlah data Ya, jadi Kadang sampel Kalau misalnya Sampel kamu Misalnya 10 nih Ya, lalu Datanya Time series Selama 3 tahun Berarti 10 kali 3 Ya, 30 Berarti kan sudah oke Gitu ya Tapi kalau misalnya Sampel kamu Yang benar-benar Real respondent Yang gak ada Perkalian waktu Ya, berarti Yaitu benar-benar Harus 30 Fix Gitu Ya Terus Total data Kan 42 Ya, nilai Ajiter R-square Negatif Nah, lalu Dilangkan 12 Menjadi 30 Kemudian Nilai Ajiter R-square Menjadi naik Lalu Uji F-nya Berpengaruh Sementara Uji T Sebagian Apakah Dengan data Begini Sudah cukup Ya, jawabannya Sudah cukup Ya Karena Mentok-mentoknya Jumlah data Kamu Di 30 Itu sudah oke Lalu Untuk nilai R-square-nya Juga Sudah gak Negatif Ya Lalu Di uji F Itu sudah ada Yang berpengaruh Sementara Uji T Sebagian Nah Kalau misalnya Kamu ada 2X nih Asumsi aja Berarti Ada 1X Yang berpengaruh Satunya Enggak Nah Otomatis Di uji F Itu pasti Akan berpengaruh Jadi itu Jawabannya Sudah oke Dan untuk Pertanyaan yang terakhir Apakah harus Mengulang Datanya Dari Asumsi Klasik Ya Jawabannya Benar Jadi Kalau misalnya Kamu menggunakan Yang Cara Eliminasi L-square ini Maka Kamu wajib Untuk Melakukan Semuanya Dari Awal Kenapa Ini Beda Dengan Outlayer Ataupun Cara Menormalkan Data Lainnya Karena Kalau misalnya Yang R-square Ini Kan Kamu Merubah Nilai R-square Ya Itu Karena Ada Data Yang Error Bukan Karena Datanya Extreme Sedangkan Kalau Outlayer Ini Berarti Datanya Extreme Bukan Error Oke Jadi Ini Teman-teman Harus Paham Dulu Sehingga Kalau Kalian Mengurangi Jumlah Data Tapi Itu Dengan Cara Eliminasi Nilai Error Untuk Menaikkan R-square Ya Otomatis Itu Semua Ujinya Harus Diulang Tapi Disini Koko Ingin Jelaskan Apabila Kamu Mengulang Itu Harusnya Datanya Juga Tidak Bermasalah Ya Karena Dia Relatif Bakal Lebih Ke Normal Juga Kok Dan Tidak Terjadi Gejala Jadi Silahkan Diulang Aja Oke So Sekian Video Koko Kali Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Untuk Klik Tombol Subscribe Jika Kalian Suka Dengan Video Koko Dan Juga Jangan Lupa Untuk Share Ke Teman Kalian Terus Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Ya And See you In the Next Video You